video ini adalah video di-upload dari channel Hin kenapa di-upload di sini? karena saya yang perlu duit dah halo hai ya hai gue gue lagi bad mood sekarang karena eh men gue tadi barusan record 1 jam bikin tutorial audio-nya juga ke-record iya gue bakal langsung ya langsung ke tutorialnya aja lah oh iya bentar intro lupa halo selamat datang di tutorial episode 0 tutorial episode 0 selamat datang di episode 0 dari selamat datang di episode 0 dari tutorial series tutorial series animasi bersama Li Hyun ya dan ini maaf kalau misalkan kalian denger suara berisik kayak suara kipas atau apalah gitu suara mouse mungkin soalnya ini mouse ku clicky banget tutorial kali ini karena ini episode 0 eh karena episode 0 kenapa ini ku sebut episode 0 karena ini episode yang sebetulnya gak penting-penting banget dalam anime series ini tapi lumayan penting juga ya itu gimana cara download mini imator itu terus versi mini imator apa saja yang ku pake mini imator apa yang akan ku pake kedepannya maksudku oh man i'm so f*****d terus gue bakal nge anu apa namanya gue bakal ngasih tutorial untuk nge upgrade versi mini imatornya so ya ya gitulah pokoknya bodo amat anjir sama sedikit ini juga mungkin pengenalan softwarenya sedikit ya nice ya langsung ke story jadi kalian tinggal buka browser kalian tinggal terus tinggal ketik gue lupa lagi ngejelasin aduh jadi disini gue bakal ngasih dua tutorial yang nge-download satu itu mini imator versi gue lupa ngejelasin versinya f***** ulang mini imator yang gue pake itu adalah mini imator community build atau buatan komunitas itu itu adalah update bisa dibilang update terbaru dari mini imator bisa dibilang atau macam itulah kenapa gue pake itu karena ya of course karena fiturnya lebih banyak lebih ya lebih bagus gue sarankan kalian pake itu tapi kalau misalkan laptop kalian gak kuat mungkin kayak eh atau laptop tetap visi kalian gak kuat kayak laptop gue yang dulu kalian bisa pake mini imator 1.2.9 kebawah itu adalah versi mini imator yang gue pake di laptop gue dulu yang jadul itu tapi tenang aja sebenernya mini imator ini gak seberat itu kok kayaknya karena oke karena gue udah mulai males ngejelasin kita langsung ke tutorialnya aja lah bodo amat pertama kalian ke browser terus kalian tinggal ketik disini saya kalian tinggal ketik mini imator kenapa download nah kalian tinggal kesini terus ya udah klik ini oke nah disini kalian tinggal scroll kebawah disini ada versi-versinya ini mini imator 2.0 adalah versi besi terakhir mini imator yang ofisial ya nah ini adalah 1.2.8 kok 2.8 gue waktu itu download 1.2.9 loh kayaknya ini deh 1.2.9 kalian bisa download ini kalau misalkan laptop kalian tidak sanggup tapi harinya sih sanggup-sanggup aja sih kalau misalkan mau download pesaranin zip bukan installer 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 misalnya zip lebih ya lebih enak suka-suka kalian sih sebenarnya tinggal klik sini terus loading nah ini adalah mini imator versi community build yang gue pake gue udah kasih link video ini di deskripsi ya kalian tinggal klik linknya aja yaudah kita buka oh kita tinggal lihat deskripsinya lalalala terus buka ini boom kita tinggal scroll kebawah terus ya ini ada mini imator yang ini community build di bawah sini ada model bench mungkin aku bakal bikin tutorial tentang model bench nanti kan download aja main penting model bench itu main penting ini versi community build juga bagus sumpah community build nya model base ini bagus kan download aja kalau misalkan mau download mini imator nya tinggal ke more terus ini bawah sini nah tinggal klik ini terus tunggu nah nah tadi gue udah download gue udah download download sini kalian tinggal buka mini imator nya dan apa ini ini adalah tampilan ketika kalian pertama kali masuk ke mini imator ini ada welcome to mini imator kamu sedang berada di mode simpel dan beberapa fitur akan tidak eh akan tersembunyi ya yang ngerti bersing segit segit pokoknya kita sedang berada di simpel mode yang mana itu artinya kita harus upgrade versinya cerang aja ini kalian gratis cara ngeupgradenya kok santai saja gimana cara ngeupgradenya emm gimana tadi ya pertama kalian bikin new project dulu terus disini ngasih nama project serang aja kalau mau kasih nama project apa ya project boom kalian bisa lihat sendiri disini kita pakai simpel mode enable apa maksudnya ya gue udah jelasin tadi udah belum sih gak tau pokoknya ini ya maksudnya beberapa fitur disini itu gak bisa dipakai fitur apa saja gue juga lupa fitur apa saja yang gak bisa dipakai tapi intinya ada beberapa fitur yang gak bisa dipakai jadi kita harus upgrade dulu adik-adik cara ngeupgradenya kan tinggal klik ini nah disini kalian akan disuruh untuk pergi ke link ini bentar internet gue mati ini gak klik link ini bam kita tunggu nah ini adalah emm apa namanya tadi website emm official dari minimatornya sama nah ini perbedaannya disini jelasin bla 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 oh nah misalkan kalian trial itu kalian bakal ada WMnya walaupun tuh gak ada WMnya bla 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 disini kalian bisa donate ehm enjur suara gue disini kalian bisa donate untuk ehm developer ofisialnya ya ini WTW Nimi dan kawan-kawannya kalau kalian mau donate disini bisa donate sarankan donate ya kalau misalkan kalian hargai hargain mereka lah gitu kalau gue sih enggak get key terus ini kita tinggal copy ini ctrl C kembali ke mini imatornya dan ini klik ini upgrade nah sudah ukrain list bla 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 kita tinggal klik enable aja ga ada bedanya ga ada bedanya iya emang ga ada bedanya gua juga gak tau ha ha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax